Universitas Muhammadiyah Surakarta menerima kunjungan dari Universitas Muhammadiyah Jambi bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah diselenggarakan di ruang sidang rektorat gedung Induk Siti Walidah. Kegiatan studi banding mengenai sistem pengelolaan keuangan PTM ini dihadiri oleh 6 staff dari Universitas Muhammadiyah Jambi dan disambut oleh Kabiro Rektorat UMS Anam Sutopo. Selamat datang di kampus UMS. Ini berapa kali datang ke kampus kita? Baru satu kali. Nanti ada yang duduk ke kami. Ah, ini yang tiga kali. Tapi jangan lupa tim kami juga undang gantian ke Jambi. Ya, sedang nabuh, selalu datang di Solo, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon maaf, ini pimpinan baru kosong. Pak Rektor ke Uzbekistan. Pak Wagel Rektor 1 sama ke Uzbekistan. Wagel Rektor 2 ke Singapura. Wagel Rektor 3 ke... Makassar ya maaf rata ya? Makassar, Pak Mawa. Kalau enggak, Makassar berada di Bali. Jadi ada kegiatan POMNAS di sana. Kemudian Pak WR4, mestinya ada. Satu-satunya WR yang jaga stand-by piket Pak WR4. UM Jambi, ANAM juga didamping oleh lima kepala bagian yang ada pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yaitu Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Bagian Anggaran, dan Administrasi Keuangan Malsiswa, Kepala Bagian Humas dan Media, Kepala Bagian Admisi dan Akademik. Tujuan Universitas Muhammadiyah Jambi datang ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama adalah kami ingin sekali mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan dan juga bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh UMS, terutama untuk admisi dan promosi. Karena kami melihat dari berbagai informasi yang kami dapat, strategi admisi yang dilakukan oleh UMS ini sudah menjangkau seluruh Indonesia. Di Jambi pun ada mahasiswa UMS. Jadi kami tertarik bagaimana pola-pola strategi yang dilakukan UMS untuk mendapatkan mahasiswa yang jangkauannya seluruh Indonesia. Itu bisa menjadi contoh bagi kami, makanya kami ke sini. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.